hai oke teman-teman kali ini saya akan membuat jadwal sholat digital ya jadi bagaimana sih cara membuat jadwal sholat digital itu dari nol ya ini dari nol khususnya untuk jadwal sholat digital dengan menggunakan seven segmen ya pada jam kemudian ada tanggal kemudian ada waktu sholatnya waktu sholatnya mulai dari imsak subuh duhur asan maghrib sampai isya berarti ada enam ya enam waktu Oke mungkin kalian penasaran ya cara bikin dari nol jadwal sholatnya Oke langsung simak video berikut ini Oke untuk pertama kali eh kita mau ikan ya Oke nah ini seperti buatan pabriknya langsung saya untuk melubanginnya pakai CNC CNC 3018 biar cepet saya memakai tiga apa tiga PCB ya langsung sekaligus tiga PCB sekaligus saya lubangnya oke sudah cb-nya bolong kemudian kita tinggal solder isinya nah isinya ini menggunakan IC ship register ya jadi isinya CD CD4094 IC ship register tiap display itu mempunyai satu IC IC ini saya bercepat ya saya potong oke sudah selesai langsung ke display nya ya nah ini 7 segmen 7 segmen atau 7 segmen kita pasangkan ini besarnya adalah satu in satu inci langsung solder satu inci itu lumayan ya nah jaraknya bisa sampai 10 meter lah untuk normal kalau nah biasanya kisaran lima meter lah untuk masjid kalau untuk musholl ini gede untuk yang biasa dipakai Jumat pun ini sedangnya ini banyak yang pesan seperti ini nah ini aslinya ini pasang lednya untuk spasi antara menit sama jamnya pakai spasi ya Hai pakai resistor satu kilo biar lednya tidak jebol ini solder lagi nah udah beres ya satu dua tiga oke langsung saya potong ya biar terbisa nah potong di tengah aja ya potongnya pakai gerindanya biar cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hanya hai 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 natomiast ya semua sudah potong jadi terpisah ya sendiri tinggal disambungkan pakai kabel selanjutnya saya bersihkan dulu debu-debunya bekas tadi potong ya Oke Gerindra bersihkan debunya habis itu saya pakai cairan itu cairan untuk mengawetkan PCB ya atau supaya kinclong juga supaya bening biar awet PCB nya kecairan gondoro kem selanjutnya ini tinggal pakai kabel ya potong sesukupnya sesuai dengan bingkai yang ingin digunakan ya nah bagian yang untuk disoldernya dibuka dikupas kemudian kasih timah ya biar gampang nempel di gunung rukum juga Oke kita sambungkan satu persatu jadwalnya mulai dari imsak sampai bisa oke satu-satu dulu bertahapnya kemudian kalau sudah disambungkan semuanya semuanya disambungkan nah ini udah tersambung semuanya nah kita bikin tombolnya ya ini tombolnya ada tiga up the one dan menu nah ini kontrolnya saya menggunakan RPC DS3231 ini RTC nya sangat akurat atau IC jamnya sangat akurat ya yang seri SN kemudian untuk mikro kontrolnya saya menggunakan AT89 S52 dan untuk memorinya saya menggunakan 24C64 saya sambungkan dulu dengan kontrolnya untuk bagian jam kemudian untuk bagian tanggal saya sambungkan lagi ke kontrolnya ya kontrolernya untuk jadwalnya juga disambungkan ke kontrolnya memori ini flash memory HTML 24C64 sama memakai downloader juga oke sudah beres ya ini sudah terisi ya memorinya juga sudah terisi mikro kontrolernya juga sudah terisi memori pasangka memory Wright grammarnya untuk menyimpan jadwal sholat dapat memori Oke pesk kek detiknya udah hidup jamnya nah kita test sih tutanggal bulan sama tahun untuk hari selasa abu nah tes sekarang kita tes bunyinya ya kita tes bunyinya untuk bagian isya ya 1926 kalau bunyi dia udah oke berarti Oke itu udah bunyi ya di jam sama jadwal shalat sama 1926 artinya sudah masuk waktu isya udah sama ya sama jam sama jadwal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih